Siapa sih Mini Bayuh? Berikut profil dan agama janda itu yang diduga selingkuhan Raffi Ahmad. Nama Mini Bayuh baru-baru ini kembali menjadi sorotan nih, say. Pasalnya, Raffi Ahmad keciduk sedang lakukan video call atau VC dengan wanita yang diduga adalah dia. Peristiwa terciduknya Raffi Ahmad terjadi saat ia sedang liburan di Jepang bersama dengan keluarganya. Saat itu ada seorang fans yang mendatanginya untuk meminta foto. Di sanalah Raffi Ahmad terlihat panik. Kok bisa panik? Raffi panik karena ketika dihampiri fans, ia sedang melakukan VC dengan wanita yang diduga adalah Mini Bayuh. Lalu, siapa sebenarnya Mini Bayuh itu? Apakah ia seorang janda? Wanita bernama lengkap Muminah Bayuh lahir pada tanggal 5 November namun hingga saat ini belum diketahui tahun kelahirannya. Mini Bayuh pernah menikah dengan seorang pria bernama Ghaffar Yahuza. Dari pernikahannya mereka dikaruniai satu orang anak. Mereka harus berpisah karena gugatan cerai Mini Bayuh di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 25 Januari 2022. Mereka akhirnya resmi cerai pada bulan April 2022. Tidak diketahui ini alasan mereka berdua cerai. Apakah karena Mini Bayuh selingkuh ya? Mimin cuma bertanya loh. Mini Bayuh akhirnya bisa bertemu dengan Raffi Ahmad ketika ia menjadi karyawan di Rans Entertainment dengan bekerja sebagai manajer keuangan. Diketahui, Mini sudah bekerja sama dengan Raffi Ahmad sejak tahun 2016. Kalau bekerja, di balik layar, Mimin kurang tahu ya hehehe. Gosip perselingkuhan keduanya sebenarnya sudah dimulai sejak awal Januari 2022. Ketika itu Mini mengunggah foto bergandengan tangan saat berada di helikopter bersama dengan Raffi Ahmad. Kalau kalian sendiri percaya gak nih keduanya beneran selingkuh? Terima kasih telah menonton!